Rah, ibu belum masak untuk kalian makan, kalian istirahat saja di kamar, ibu mau nangkep ayam dulu di gandang Ya Allah, bu, jangan pakai ayam dipotong segala, makan mah biasa aja, yang ada di dapur, sama telur ceplok juga gak apa-apa Iya kan mas, betul bu, kami tidak mau merepotin ibu, kalau mau makan kita bisa beli lauk matang di restoran depan, ujar mas Raffi menimbali ucapanku Eh jangan, kalian datang tidak setiap hari, ibu hanya ingin masak untuk kalian, sudah kalian istirahat saja ibu ke belakang dulu Tanpa bisa dicegah, ibu pergi ke belakang dengan disusul bibi, sedangkan saudara yang lainnya, mereka memilih pulang dengan alasan biar aku dan mas Raffi bisa beristirahat Mas, aku bantuin ibu ya, ucapku, meminta izin kepada suamiku Iya, jawabnya singkat, aku pun ke belakang, tapi ibu tidak ada disana Rupanya, wanitaku itu sedang ke rumah tetangga, meminta tolong untuk memotong ayam kepada suami dari tetangga sebelah rumah Eh, kamu ngapain, tanya ibu, menyadari aku yang tengah berada di dapur Mau bantuin ibu, jangan, sudah ada bibimu yang bantuin, sudah Kamu ke depan lagi, jangan disini, istirahat, kasihan suamimu kelelahan, akibat perjalanan jauh Ibu saja, waktu itu sampai mabuk berat, sampai sini, sudah, istirahat sana Mau tidak mau, aku pun kembali ke depan, seraya menekuk wajah, melihatku duduk dengan wajah cemerut Mas Raffi langsung mencubit bibiku, seraya mengeser duduknya Kenapa manyun, ibu tidak ngijinin aku buat bantuin dia, ucapku Ya sudah, gak apa-apa, gimana, kalau kita main saja, kemana, tanyaku lagi, seraya melihat kedua bola mata suamiku itu Ke bantai, aku mau lihat matahari terbenam disana, bisa temani aku? Mas Raffi bertanya dengan kedua alis yang terangkat Sekurat senyum manis dia berikan, saat aku menganggukkan kepala, menyetujui keinginannya Setelah pamit sama ibu, aku pun pergi dengan Mas Raffi Namun, kali ini kita sengaja jalan kaki, karena jarak rumah ke pantai yang lumayan dekat Kami saling berpegangan tangan, sepanjang perjalanan, sesekali kita berhenti sejenak saat ada tetangga yang menyapa Duduk disitu yuk, ajak Mas Raffi menunjuk sebuah saung yang berada tidak jauh dari pantai Suasana disini begitu sejuk jika di sore hari Aku begitu menikmati sore ini dengan melihat matahari terbenam di ufuk barat Warna jingga di langit membuatku semakin memuji keindahan alam ciptaan Tuhan Ku hirup udalam-dalam udara pantai, seraya memejamkan mata Menikmati semilir angin sore yang begitu lembut mengusap wajah Aku tertekun, diam tanpa bergedip saat membuka mata Jarak wajah Mas Raffi yang sangat dekat dengan tatapan yang lekat membuatku menahan nafasku untuk beberapa saat Em, Mas, apa? Jawabnya dengan lembut Kenapa liatin aku kayak gitu? Mas Raffi mengalihkan pandangannya Kehamparan laut berwarna biru dengan bungi yang putih Seketika tangannya mengambil dan mengenggam tanganku lembut Cantik, ucapnya tiba-tiba tanpa mengalihkan pandangan Siapa? Aku Tanyanya lagi Iya, tapi aku tidak akan memujimu dengan kecantikan paras yang kau miliki Karena itu bukan kecantikan yang sesungguhnya Akan tetapi, aku akan memuji Tuhanmu yang telah menciptakan dirimu dengan kecantikan hati yang menawan Mas Raffi mengembuskan nafas belan Kemudian ia mengalihkan pandangannya padaku dengan senyum yang terukir indah Wajahnya yang tersorot sinar jingga Membuat sebelah wajah putihnya berkilau Aku yang diperhatikan merasa salah tingkah Sekaligus malu mendapatkan pandangan yang begitu menghujam Ku tundukkan kepala Melihat kaki yang menapaki pasir Ih, jahil Aku berseru saat kaki Mas Raffi menginjak pelan kakiku Tidak ingin mendapatkan perlawanan dariku Mas Raffi lari ke arah laut Tanpa memakai alas kaki Ia membasahi kakinya dengan air laut yang begitu dingin Kami saling kejar Serahnya saling menggoda satu sama lain Saling berpegangan tangan Dengan berjalan berdampingan Hingga tidak terasa Waktupun semakin sore Azan Mahrib sudah berkunjung Pulang yuk Mas Iya Kita ambil sandal dulu disana Ujar Mas Raffi menunjuk sahum yang tadi kami singgahi Setelah mengatakan sandal Aku dan Mas Raffi meninggalkan pantai Berjalan kaki menuju rumah Suasana kampung semakin sepi Karena semua orang sudah berada di rumahnya Sebagian ada di masjid Untuk menjalani ibadah sholat maghrib Eh kayak kenal ujarku Saat melihat wanita berjalan ke arah kami Semakin dekat Semakin jelas Siapa yang berjalan Dengan menundukkan kepala Entah sengaja menunduk Untuk melihat jalanan Atau untuk menghindari persi tatap denganku Bu Rahmi Apa kabar? Eh Aduh 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 Akibat terlalu menundukkan pandangan Bu Rahmi hilang Dan Hilang keseimbangan Hingga akhirnya Dia tergelincir batu kerikil Dan jatuh keselokan Yang ada di pinggir jalan Alhamdulillah Eh Astagfirullah Aku menutup mulutku yang berseru Dengan salah berucap Tentu saja Kata-kataku membuat Bu Rahmi mendalikan mata Tidak suka Sini bu Saya bantuin Ucapku mengulurkan tangan Tidak usah Saya bisa sendiri Orang saya tidak apa-apa kok Jawab Bu Rahmi dengan sewot Aku dan Mas Raffi pun hanya melihat Tanpa membantunya Bu Rahmi bangun Dan naik dengan keadaan Baju daster Arab Yang sudah tasah Dan sedikit ada yang sobek Di bagian bawahnya Ibu tidak apa-apa Tanya suamiku Bukannya menjawab Wanita seumuran ibu itu Mana cepat-cepat pergi Dengan menghentakkan kakinya Mas Raffi menggeleng-gelengkan kepala Melihat tinggal aku Bu Rahmi Kami pun kembali Melanjutkan perjalanan Hingga akhirnya Tiba di rumah Mas Raffi langsung mandi Dengan air hangat Yang sudah disiapkan ibu Aku pun melakukan Hal yang sama Setelah suamiku itu Selesai Dengan ritual mandinya Makasih Ibuku sayang Sudah dimasakin air panas Jadi tidak kedinginan Dah ujarku Setelah keluar dari kamar mandi Sama-sama Dah sholat sana Ibu juga mau Wudu dulu Saat masuk ke kamar Rupanya suamiku Tidak ada disana Aku mencarinya Kesana kemari Tapi dia tidak ada Kemudian aku memutuskan Untuk sholat terlebih dahulu Takut Jika waktunya sudah habis Loh Dari mana Tanyaku Saat seorang pria Masuk ke dalam rumah Dengan sarung Dan baju kokonya Dari masjid Disini masjidnya deket Jadi tadi Aku kesana saja Barutku sudah mulai Keronjongan Aku pun mengajak Ibu dan Mas Raffi Untuk makan bersama Rasanya ada yang aneh Jika biasanya Aku akan lahap Makan masakan ibu Kini aku malah Tidak selera sedikit pun Ada rasa mual Yang mengganggu Selera makanku Kok Tidak dimakan Tidak enak Tanya ibu Enak bu Tapi Sepertinya Aku masuk angin deh Agak kembung Dan mual gini Ucapku Membuat Mas Raffi Menghentikan makannya Suamiku itu Langsung pergi Meninggalkan Meja makan Seraya Membawa kunci mobil Tidak berapa lama Dia kembali Dengan satu saset Obat Masuk angin Minum ini Biar tambah Baikan Aku hanya Menganggu Seraya Mengambil Bungkusan Berwarna kuning Dari Mas Raffi Kemudian Menyingkirkan Biring Berisikan nasi Dan mengambil Air hangat Bau ini Ucapku Menyingkirkan Kemasan Kecil itu Sungguh Aku tak sanggup Dengan bau Yang begitu Menusuk Bukannya Sembuh Aku malah Semakin mual Setelah mencium Bau Dari opat Herbal itu Ya sudah Istirahat saja Mungkin benar Kamu masuk Angin Baru datang Dari perjalanan Jauh Malah main Air laut Mandi Mahrib Pula Ibu Mengerutuh Tapi dia Memang Seperti itu Marahnya Seorang Ibu Adalah Tanda Kasih Sayang Ia pun Tak pernah Bosan Mengulang Dan Mengingatkan Kata Yang Sama Jika Aku Lupa Melihatku Yang tidak Baik Baik Saja Mas Raffi Pun Memutuskan Untuk Mengantarkan Aku Kedalam Kamar Aku Merebahkan Tubuhku Di kasur Yang sama Sekali Tidak Empuk Ranjang Kayu Jati Masih Sama Seperti Yang Dulu Pusing Tanya Mas Raffi Yang Melihatku Meringkuk Aku Hanya Mampu Menganggu Sungguh Menyedikan Liat Ingin Liburan Tapi Badanku Malah Tiba-tiba Sakit Seperti Ini Mas Raffi Memicit Belan Keningku Disimpannya Kepalaku Di Kakinya Hingga Semakin Lama Mataku Semakin Terasa Berat Hingga Akhirnya Aku Tidak Mengingat Apa-apa Lagi Pukul Sebelas Malam Aku Terbangun Karena Rasa Lapar Yang Mendorongku Kulihat Mas Raffi Sudah Terlelap Di Sampingku Kasian Dia Pasti Kelelahan Sekali Tidur Yang Nyenyak Mas Ucapku Seraya Menaikkan Selimut Dan Mengecup Pipinya Singkat Kemudian Aku Turun Dari Ranjang Dan Pergi Kedapur Mengambil Makanan Ringan Dari Dalam Bupet Lalu Memakannya Sambil Menonton TV Sayang Kamu Disini Mas Raffi Keluar Dari Kamar Dan Mengampir Riku Kok Bangun Mas Aku Tadi Lapar Makannya Keluar Dan Makan Ini Ujarku Mengajungkan Kemasan Keripik Kentang Yang Sudah Tidak Ada Isinya Kenapa Tidak Makan Nasi Malah Makan Begituan Mas Raffi Kembali Bertanya Seraya Mengusap Sudut Bibirku Gak Mau Ah Mau Yang Gini Aja Mas Raffi Tidak Lagi Bertanya Ia Kemudian Menyimpan Kepalanya Di Bangkuan Mengusap 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 Bibirku Dengan Jari Telunjuknya Udah Hilang Belum Labarnya Tanyanya Lumayan Sudah Hilang Sih Kalau Gitu Kita Ke Kamar Lagi Yuk Ujar Mas Raffi Dengan Nafas Berat Jika Sudah Seperti Ini Aku Langsung Paham Apa Yang Dia Inginkan Melihat Matanya Yang Tidak Lepas Dariku Aku Pun Menganggu Dengan Kedua Tangan Kokonya Aku Digendong Dibawanya Ketempat Terindah Kita Bersambung